bisa lihat tuh Tugu yang dibawahnya itu ada makam Kemal Atatruk ya jadi makamnya bukan di situ guys ya tapi dia dibawahnya ya sekitar 7 meter ke bawah itu makam katanya ada yang bilang makam ini bau busuk kan ya oke assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh welcome back with me Luka Naqim di vlog Turki ya masih bersama Maul guys sekarang kita dimana gimana guys gimana coy di Anit Kabir di Anit Kabir ya kita di sebuah pemakaman yang luas itu gede banget gue nggak tahu berapa luasnya tapi ini gede banget ya tuh gitu Anit bloku poinnya Anit Kabir ini adalah pemakaman seorang the founding father Turki ya yaitu Kemal Atatruk yang mungkin teman-teman sudah pada tahu semua dan ya banyak menimbulkan polemik dan kontroversi sebutlah coy bahas ini tuh agak sentiment lah kalau di Indonesia ya kalau orang Indonesia agak sentiment bahas kayak ginian ya dan baik benernya ya gua kembalikan semua kepada sejarah ya gua nggak berhak-hakimi juga karena gua bukan alih sejarah di sini tapi yang pasti kita bakal melihat bagaimana megangnya makam seorang Kemal Atatruk oke let's see jadi seperti ini guys ya ini biasanya jadi icon buat foto-foto oh oh ya guys lihat tuh itu pergantian tindakan jadi kayak gua kemarin ke makam Osman Ghozi itu ada juga yang ngejaga itu kayak ala-ala Turki Usmani kan di makam Osman Ghozi pendiri keseluruhanan Usmani kalau di sini pendiri Turki modern ada juga ini begini pakaiannya kira-kira kita lihat tuh dia setiap makam-makam orang-orang sangat penting tuh udah penjaga nih kayak gini nih penjaga orang asli bedanya ini buat senapan kan kalau ini di wasman gozi kemarin bawa inian aja bawa apa tradisional ya alat tempur jaman dulu tuh guys lihat tadi kita jalan dari somo sekitar 500m kesini nanti untuk makamnya jalan lagi kesana jauh ya tuh guys ini ada patung-patung guys ya patung prajurit ya itu ada pak dia disitu tuh btw kita kalau ngomong ngomongin pak kemal kita ganti jadi pade ya disini ya soalnya agak sentimen juga ya kalau nyebut nama pemimpin secara langsung gitu secara namanya ya gitu ini lihat ada patung singa nih ini bukan sping ya bukan sping ini apa lo apa maksudnya singa biasa ya kalau di mesir pasti sping kepala apa kepala singa badannya eh kepala manusia badannya singa kepala melambangkan kebijaksanaan manusia badan melambangkan kekuatan filosofis wah gila rame banget cuy pasti ya panas ya tadi pas gua sampai angkara itu kan hujan tuh ya anginnya kenceng ya sorry nih kalau suaranya kurang terdengar jelas kita jalan ini berarti kalau orang tua eh kalau ada gak sih langsung naik mobil ke sana gak ada ada kan oh gak ada tadi mobil itu yang naik HS itu kemana tuh turunnya dari pintu masuk turun disana ada kan berarti kan ada tapi ya itu kan tempat parkir ya turur-ururung semua pada lepas jaket tuh lihat tuh tadi dingin soalnya tadi panas eh tadi dingin sekarang panas ini mana cuy mana lagi nih kiri ya oh iya sana guys ya itu tuh wah gila ini ini apa nih ini nah ini nih ya ini makamnya guys ya gila gede banget asli nah bayangkan ya gimana besarnya pengaruh Pak Ade terhadap bangsa ini ya ini gue bukan menganggung-anggungkan enggak ya sekali lagi enggak tapi kita berbicara fakta aja saat ini ya enggak sedikit juga ya mendukung dia kan ya hampir 50% 50% juga gitu misalnya dan bahkan ya ide sekularisme juga ya diterima di Turki gitu even siapa presidennya gitu nanti kan udah mendarat daging oke ini banyak banget nih yang pada ngomot-ngomotohin ini sama penjaga wow gila rame banget cuy bisa rame segini gak sih? rame gak sih? rame ya? lagi sekarang? hari Minggu hari libur pas banget ya kita datang ya ini seakan-akan emang kita mau menunjukkan tentang upacara kepada kalian guys bahasa persatuan gila luas banget kan? gila luas banget ini berarti jadi tempat upacara ya? biasa tempat upacara ini kemarin yang apa sih? nomor urut 2 lawannya presiden ini di sini tanggal oh iya sebelum pemilihan besok bedanya yang urut pertama di HG Shop yang kedua disini sudah menjadi perbedaan lah ya dari situ kalian bisa lihat lah ya hehehe 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 asli rame banget ya ini ya jadi kita tuh sebenernya disini di hari ini di hari pemilu pemilu kedua pemilu kedua sebelumnya pemilu pertama itu ya imbang enggak bukan imbang tapi gak ada dari kedua-duanya yang mencapai 5% oke jadi diulang ada ronda kedua ini ngering-gering sedap anjay hehehe tapi aman kan yang ngerekam ya aman ya aman ya coba lihat yang tadi di oh iya di depan ya udah ada checkpoint yang lumayan agak ketat sih agak ketat gak ketat banget oke di sini nih luar tulisan inskripsi inskripsi indonesia mortal 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 body semua yang menjawab pasti mampus 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 ayo 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 kita gak bisa tuh ada Tugu nah kalian bisa lihat tuh Tugu yang di bawahnya itu ada makam Pak Deh ya jadi makamnya bukan di situ guys ya katanya bukan di bukan yang ada Tugu itu ya tapi dia di bawahnya ya sekitar 7 meter ke bawah gitu itu makamnya jadi kalau ada orang yang bilang eh makamnya itu itu salah ya tapi di bawah dan kita gak boleh masuk pastinya gak boleh masuk ke bawah oke tuh lihat tuh tuh ada emas guys itu emas ya atasnya ditutupi oleh emas ini banyak sekali guys yang kesini ya banyak sekali banyak sekali jadi kan gue nonton youtube tuh banyak ya sebelumnya tentang makam ini katanya ada yang bilang makam ini bau busuk kan ya ya lu lu nyeum bau busuk gue malu nyeum bau ini watung vanila iya bau ucuan ini emas kayaknya di atas itu emas kan gue menyeum bau ucuan ucuan jadi ya jadi gue gak apa ya bukan berarti gue gak menyalahkan juga orang yang bilang bakal ini dibau mungkin pengalaman orang beda-beda ya ketika masuk sini ya jadi gue gak menjudge orang yang bilang yang pernah viral itu loh disini katanya bau gue gak bilang mungkin pengalaman dia gitu ya gitu kan tapi pengalaman kita gak nyuma apa-apa ya gak nyuma apa-apa gitu ya karena makamnya juga di bawah gitu yang makamnya di makamnya di makamnya di bawah bukan di atas sini ya gitu iya tuh nah ini bukan makamnya tapi di bawah 7m ke bawah iya Mustafa Kemal Atatsuk told iya iya foreks oke guys m gospel kita udah menunjukin ah bakal kaya mau pak dek ya Jadi apa yang lu rasain lu ketika habis masuk ke dalam? Apa yang lu rasain? Banyak sih gue dong kesini Apa? Engga lu perasaan lu apa gitu kayak Adakah sesuatu yang menggelitik atau sesuatu yang menghampiri diri lu? Jujur jujur Ada gak? Apa ya gue juga banyak boy Agak ngeri ya buat disini ya Ya oke guys tadi kita sudah mengunjungi makam Pak Ade ya Tadi juga teman-teman sudah melihat bagaimana megahnya makam dia Dan memang ya sebagaimana yang gue bilang di awal ya Pak Ade itu kan ya Orang yang mesti dibilang kalau disini ya Orang yang dicintai sekaligus dibenci lah Orang yang dosanya banyak Tapi jasanya juga ada ya Makanya pendukung dia disini juga banyak gitu kan Kita gak bisa mengumumkiri gitu kan Nah sebagaimana kita tahu kan bahwasanya ya Pak Ade kan banyak merubah ajaran Islam yang diterapkan khilafah Usmaniyah Sebelum meruntuh ya tahun 1924 Ya kemudian dirubah menjadi sebuah ajaran yang sekuler Sekuler itu berarti kan memisahkan antara politik dan agama Jadi hukum Islam itu ya udah dipisahkan gitu Dan ya seperti yang kita tahu lah Banyaklah kan dia merubah Contoh lah merubah azan dari bahasa Arab kemudian ke bahasa Turki Kemudian merubah Hagia Sophia menjadi museum dan lain-lain ya sebetulnya Bahkan melarang pemakaian hijab ya Tapi ada sisi positifnya juga ya Si Pak Ade itu kan ya banyaklah membawa kemoderatan yang mungkin sebelumnya Sebelumnya itu ya ketika khilafah Usmaniyah di akhir masa pemerintahnya Sudah menurun pamornya sudah menurun kredibilitasnya ya Jadi ya banyaklah membawa perubahan juga Ya terutama ketika paca perang dunia pertama Ya yang mana kalau kalian temen-temen baca Itu kan khilafah Usmaniyah atau Ottoman itu kan mereka bergabung kepada gerakan sentral ya Blok sentral yang mana disitu ada Jerman Ya dan akhirnya kalah kan sama gerakan sekutu yang dipimpin oleh Inggris, Perancis dan lain-lain ya Dan ketika kalah perang dunia pertama itu Otomat sebenarnya wilayah-wilayahnya sudah banyak direbut Sudah banyak dipecah ya Sudah banyak pecah bahkan dikuasai Inggris, Perancis Dan akhirnya memilih perdamaian ya Di selasa perdamaian itu Akhirnya wilayah Turki Usmaniyah itu tinggal sedikit banget ya Tinggal sedikit banget Dan disitulah muncul Pak Ade Ya ketika itu memang seorang komandan gerakan nasional Ya ketika perang dunia pertama Ya temen-temen cari tahu sendiri lah intinya bagaimana kebusukan Kemal Koko otoriteran dia Dan juga ya ada jasanya untuk Turki ya Jadi ya baca sendiri ya Untuk lebih lengkapnya Jadi itu aja yang mungkin bisa gue sampein pada vlog hari ini ya Semoga temen-temen semua bisa mendapatkan nganfaat Barang lebihnya seperti itu Ya ul kita pamit dulu Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih